Terima kasih, Tuan Yang Pertua, dan terima kasih, Prof. Hormat Tawar. Pertitulasi sistem pembekalan elektrik di Sabah di Pantau dengan menggunakan Intes Purata Tembok Kangkuang Sistem, System Average Interruption Touration Intes, yang mengukur tembok kangkuang penggalan elektrik kepada pengguna dalam tembok setahun. Sasaran CAUTI di Sabah bagi tahun 2023 adalah sebanyak 250 minit berguna per tahun. Dan setakat 31 hari bulan Mas 2023, Sabah mencatatkan CAUTI sebanyak 74.91 minit berguna. Secara umum faktor-faktor penyumban kepada kangkuang penggalan elektrik adalah disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Kangkuang binatang liat, pokok-pokok yang mengganggu kabel, kerosakan kabel, dan lebihan bebang yang berpunca daripada sampungan haram. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan melalui Sabah Elektrik Sentirian Perhat, SESP, telah melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut. Antara orang yang telah dimutamakan adalah perlaksanaan solar berskala besar sekali dengan sistem penyimpanan tenaga baterai, large-scale solar and battery energy storage system yang dijangka akan mulai beroperasi pada tahun 2025 atau 2026. kerajaan sentiasa komite untuk membantu menyelesaikan masalah kangkuang penggalan elektrik dan memenuhi peningkatan permintaan elektrik di Sabah, khususnya di kawasan pantai timur Sabah. Sekian terima kasih. selamat menikmati. 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 Terima kasih.